Provinsi Sulawesi Utara digegerkan dengan kasus kekerasan seksual terhadap seorang gadis remaja di Kabupaten Minasa Utara yang dirudapaksa oleh sembilan terduga pelaku. Bahkan kasus kekerasan seksual tersebut sempat mandek di kepolisian. Kasus kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Utara kembali menggeger. Kali ini seorang anak gadis remaja di Kabupaten Minasa Utara diredupaksa oleh sembilan terduga pelaku yang masih sekampung dengan korban. Melalui kuasa hukumnya Asmara Dewa mengatakan, korban bersama keluarga sebelumnya telah melakukan pelaporan di Polres Minasa Utara tertanggal 11 Januari 2024. Namun kasus tersebut sempat mandek dan kemudian berproses. Dari pengakuan dewa korban diradu paksa oleh para pelaku sejak bulan November 2023 hingga akhirnya terbongkar pada bulan Januari 2024. Kasus kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak perempuan berumur 14 tahun yang terjadi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebut saja namanya Mawa. Terduga pelaku sembilan orang, empat anak-anak dan lima dewasa dilakukan dalam merentang waktu November 2023 sampai Januari 2024. Korban ini dibujuk dan dipaksa oleh para pelaku untuk berhubungan badan. Saat ini proses hukum sudah berjalan. Dio juga menambahkan terduga sembilan pelaku diantaranya adalah empat pelaku masih dibawah umur dan lima pelaku orang dewasa. Bahkan salah satu terduga pelaku masih kerabat dekat dengan korban. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.